Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Keseragaman pakaian dinas menjadi sorotan Gubernur Papua Barat Domingo Sumanecan Hal tersebut disorotinya guna memupuk rasa kebersamaan di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat antara pimpinan dan bawahan Hal tersebut ditegaskan Gubernur Papua Barat Domingo Sumanecan Dalam apel gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin tanggal 19 Maret 2018 Beberapa hal yang terus diingatkan mulai dari kehadiran pegawai di masing-masing OPD hingga kinerja pegawai Bukan hanya itu rupanya penggunaan seragam dinas oleh ASN juga menjadi sorotan Pasalnya masih banyak pegawai di lingkup Pemprov Papua Barat yang masih membandel Dengan menggunakan pakaian di luar seragam yang telah ditentukan Menindaklanjuti hal tersebut Gubernur Domingo Sumanecan dalam arahannya Memerintahkan CT Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat Agar di tahun 2018 ini wajib memprogramkan pengadaan pakaian dinas Mulai dari topi, ikat pinggang hingga pagian dinas Hal tersebut dilakukan agar menjadi faktor penunjang peningkatan kinerja pegawai di masing-masing OPD Yang kita yang semua sama ya Sama semua, kalau memang tua warna macam yang saya pakai ya itu semua Atau ini, kalau satu di peseragam memang lain gitu Penampilan memang beda gitu Jadi lihat harus sama gitu Sebab kita jahit di satu penjahit atau dua penjahit atau tiga yang ditunjuk Untuk jahit supaya itu harus seragam Ya, sekarang kamu tidak setuju kah? Setuju Setuju, iya tuh Supaya hari Senin itu kita pakai keki, Selasa kita pakai keki Hari Rabu, eh Selasa, Rabu ya Rabu kita pakai baju putih, celana hitam Semua baju-baju dinas ini harus pakai bed Sebenarnya saya pakai begini, saya sudah tunjukkan bahwa kamu harus selama gini Kecuali nanti ada waktunya Dengan tanda jabatan ada waktu untuk saudara juga Yang tadi jadi kepala, ya kepala kampung itu juga pakai Garuda Ya, Pak Lura Kepala Distrik juga pakai Garuda Iya dong Bupati Wali kota, wakilnya Gubernur wakilnya ya Pakai ini Ini ada waktu untuk saudara Yang penting saudara Berdoa dan rajin Pasti Tuhan terberikan saudara berkat Gubernur Domingo Semandacan juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD Agar dapat membagi setiap pekerjaan bagi pegawainya sama rata Sehingga tidak ada kecemburuan dalam pekerjaan antara pegawai dan staff Selain itu dirinya juga berpesan bagi pimpinan OPD Yang belum memasukkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Untuk segera berkoordinasi dengan Biro Organisasi Tidak berdayakan staff Tidak sesuai dengan jabatannya atau tidak sesuai dengan tukoksinya Mungkin juga karena keluarga itu yang lebih dikasih tanggung jawab Padahal tidak sesuai dengan bidang tugas Jadi ini menjadi perhatian untuk semua pimpinan OPD Distribusi tugas itu harus sesuai ya Sesuai dengan bidang tugas Jangan yang urus sayang urus babi Atau urus pohon urus kesehatan gitu Jadi banyak laporan dari staff ini ya Banyak pimpinan OPD tidak berdayakan staff Yang mestinya si yang dapat tugas itu dikasih ke si B Si C Ini kan tidak cepat gitu Dengan demikian ya Kinerja kita akan menurun Dan membuat pegawai yang bersangkutan Tidak semangat untuk bekerja Karena tidak dimanfaatkan atau tidak diberdayakan gitu ya Mungkin perlu harus bikinin kotak apa? Saran Ya Dibuat harus ini Supaya kunci dipegang sama satol Kota-kota kita harus di Dalam pimpinan kita Baik gubernur ya Wakil sampai segera sampai kebak Kalau kita tidak jalankan tugas Yang menjawab kita sesuai dengan Tepoksi kita Bisa diberikan taran masukkan Terus masuk dalam kotak itu Ya Betul Di akhir apel gabungan Gubernur Domingo Sumana Jan Memberikan penghargaan kepada dua orang pegawainya Yang berhasil mencetak gol Pada pertandingan eksebisi pada Jumat lalu Melawan pemerintah Kabupaten Manukwari Selatan Di lapangan Borarsi Manukwari Dua pegawai tersebut Masing-masing Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dan juga salah satu staff Eselon 2 Jimmy Tabisu mengabarkan Terima kasih telah menonton! Oh